Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Jadi hari ini KLB digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara Tujuan dari KLB tentu adalah untuk melengsarkan AHI dari tampuk kekuasaan dari Ketua Umum Partai Demokrat Ini mau dilengsarkan lewat KLB, Kongres Luar Biasa Nah teman-teman terkait KLB ini juga direspon sebenarnya oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat AHI berkirim surat teman-teman ini kepada Kapolri, kemudian berkirim surat kepada Menko Polhukam, berkirim surat kepada Menkumham Ya Sunalawi Inti dari surat itu adalah supaya mengubarkan acara KLB karena KLB itu dianggap ilegal Jadi AHI meminta pemerintah untuk mengubarkan acara tersebut Ini upaya yang dilakukan oleh AHI teman-teman Belum lagi ada upaya di bawah beberapa kader Partai Demokrat ini mencabuti bendera atribut di acara Kongres tersebut Ini upaya yang dilakukan oleh kader-kader dari AHI, simpatisan AHI yang ingin mempertahankan partai Yang ingin mempertahankan Partai Demokrat dari perpecahan karena ada KLB, Kongres Luar Biasa Namun teman-teman pihak yang menyelenggarakan KLB ini juga bereaksi juga Salah satunya yang akan kita bacakan beritanya ini teman-teman Ini kita baca dari Kumparan News Ratusan orang berkaos Muldoko jaga KLB Demokrat di Sumut Wah ini ada respon teman-teman Jadi pendukung Muldoko ini juga menjaga KLB di Deliserdang, Sumatera Utara Kita baca beritanya KLB Demokrat akhirnya digelar di The Hill Sibu Langit di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara hari ini Jumat 5 Maret 2021 Ratusan orang sudah tampak mengawal lokasi KLB Demokrat Ini ratusan orang sudah mengawal teman-teman kegiatan KLB Karena ada isu bahwa DPD Partai Demokrat Sumatera Utara akan mengerahkan masa untuk mengubarkan acara di KLB itu Makanya pihak penyelenggara atau pihak yang pro KLB ini menjaga kegiatan KLB dari gangguan orang yang ingin mengubarkan acara tersebut Pantauan kumparan sekitar pukul 10.30 WIB, ratusan orang tampak berjaga di depan lokasi KLB Mereka memakai baju bertuliskan, Dr. Muldoko, Ketua Partai Demokrat Wow Di lokasi juga tampak petugas Satgas COVID-19 dan polisi hadir untuk memantau KLB Saat ini petugas KLB masih memantau lokasi untuk memastikan protokol corona terjamin Wow ini juga ada kehadiran pihak kepolisian di acara kegiatan KLB itu teman-teman Selain ada Satgas COVID-19, ada pihak kepolisian juga ada Kemudian ada pihak masa yang menjaga KLB itu Yang menamakan diri adalah pendukung Pak Muldoko Karena Pak Muldoko ini akan diajukan menjadi ketomum Partai Demokrat Ini makin panas saja teman-teman Sebelumnya politisi dari pendiri Partai Demokrat HM Darmisel MS memastikan KLB Partai Demokrat akan dikelar hari ini KLB rencananya akan dihadiri sekitar 1.200 orang Yang terdiri dari pengurus DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh tanah air 1.200 orang terdiri dari DPC, DPD dan tamu undangan Ini juga banyak teman-teman Peserta yang sudah siap hadir sebanyak 1.200 orang Terdiri dari DPC, DPD, Organis Sayap dan semua tamu undangan Ujar Darmisel dalam keterangan tertulis Dia mengatakan sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC Telah menyampaikan kesediaan untuk hadir dalam KLB hari ini Pendiri Partai Ketua DPD dan DPC Pimpinan Organisasi Sayap seperti AMD, KMD, BMD dan GMD Beserta pengurus di seluruh tanah air Sudah konfirmasi datang Sebab semangat dan harapan kami sama Partai Demokrat harus dipimpin Ketum yang punya kompeten terbuka egalitas dan tidak semula mena kata dia Ini semakin ramai teman-teman terkait Kongres Partai Demokrat Kongres luar biasa Partai Demokrat Karena dua kubu ini sama-sama Yang satu ingin mengubarkan Kemudian yang satu ingin mempertahankan Jadi dua kepentingan yang berbeda Intinya sebenarnya Kongres luar biasa itu adalah untuk melengsarkan AHY dari tampuk kekuasaan di Partai Demokrat Dan mengganti Ketua Umum yang baru Tapi kalau kita lihat teman-teman Suara di luar sana Calon Ketua Umum versi KLB nanti Akan ada Pak Mordoko Ada Pak Amar Suki Ali Kemudian Bang Joni Alen Marbun Ini juga akan meramaikan kompetisi di KLB Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara Nah teman-teman terkait Kongres luar biasa yang digelar hari ini di Deli Serdang, Sumatera Utara Ini ada klaim dari biaya AHY bahwa Kongres luar biasa hari ini adalah Kongres luar biasa abal-abal Tetapi para pendiri dan penggagas KLB ini tidak ambil pusing ternyata teman-teman Dengan klaim mereka yang menganggap bahwa Kongres hari ini adalah ilegal Nah teman-teman kita akan baca beritanya KLB Demokrat resmi dibuka siang hari ini disumut Pendiri tak pusing dicap abal-abal Tak pusing kalau ini dianggap abal-abal teman-teman Pembukaan KLB Demokrat akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB KLB digelar di Hotel The Hill, Kabupaten Deli Serdang, Sumut Pendiri Partai Demokrat pro KLB Henki Luntungan Mengatakan acara akan dimulai dengan pembukaan KLB jam 2 siang pembukaan Kata Henki saat diminta tanggapan Henry juga tidak risau terhadap tuduhan kubu AHY bahwa KLB abal-abal AHY CS mengajukan proses hukum Kan ini cuma penilaian kalau dia AHY keberatan silahkan ajukan melalui proses hukum Wajar kan kalau kita demokrasi bungkasnya Sejumlah kader Partai Demokrat yang dipecat sudah berada di Sumut Mulai dari Mark Sopacua, Johnny Allen, Henki Luntungan, Marsugi Ali dan tokoh lain Sementara Caketemkuat KLB Moldoko dikabarkan masih berada di Jakarta Sejumlah pengurus DPP Demokrat di bawah Komando AHY juga sudah berada di Sumut Untuk menghalau jalannya KLB Mereka antara lain Wasek Jen Demokrat Jansen Sitindaun dan Wasek Jen Erwan Veko Nah itulah teman-teman terkait KLB di Partai Demokrat Ini sungguh sangat disayangkan kenapa ada seperti ini Yang kita kenal bahwa Partai Demokrat ini di bawah kemimpinan AHY sebenarnya cukup baik Menurut saya teman-teman Tetapi dalam perjalanannya ada beberapa kader Ini yang ada masalah Kemudian dipecat dari Partai Demokrat Sehingga kader-kader yang dipecat itu tentu tidak terima Kemarin Pak Marsugi Ali ini malah melaporkan AHY karena kasus pencemaran Jadi nama Pak Marsugi merasa dicemarkan sehingga lapor ke polisi Dan beberapa pihak ini mengajukan ke pengadilan terkait pemecatan di Partai Demokrat Ini menjadi sangat ruwit bagi AHY teman-teman Karena berhadapan dengan satu sisi KLB Kemudian satu sisi terkait proses hukum yang dilaporkan oleh pihak Pak Marsugi Ali Nah kita berharap yang terbaik apakah nanti KLB atau Tepak Agus Hari Murti Yudhoyono kita juga tidak paham Namun secara akan mencatat bahwa Partai Demokrat hari ini ada perpecahan Karena ada KLB, Kongres Luar Biasa untuk melengsarkan AHY dari kemimpinan di Partai Demokrat Dan bagaimana pendapat Anda silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh